Tajeri Sulaiman, lansia 95 tahun ini merupakan satu di antara tujuh pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan diperbolehkan pulang ke rumah. Ia menjalani isolasi dan dirawat di Rusunawani Pakuning sejak dua pekan lalu. Informasi ini tentu menjadi kabar baik bagi banyak pihak, termasuk pula wali kota Pontianak Edi Rusdikamtono. Tak ayal sebelum kepulangan mereka ke rumah masing-masing, Edi Rusdikamtono secara khusus menyempatkan diri untuk memberikan bingkisan dan dukungan moral kepada mereka yang baru sembuh dari COVID-19. Edi mengatakan kesembuhan tidak hanya bagi pasien yang berusia muda, bahkan yang berusia lanjut seperti Bapak Tajeri bisa sembuh. Dirinya meyakinkan dengan perawatan yang teratur mulai dari pengobatan serta meningkatkan imunitas tubuh dengan menu makanan bergizi, olahraga, seperti senam dan berjemur di bawah sinar matahari pagi, serta tak kalah penting tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, maka virus ini bisa dilawan. Dalam kesempatan tersebut, Edi juga mengharapkan bagi mereka yang telah sembuh ini bisa menjadi duta dalam menyampaikan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Ya karena kan di samping ada yang sembuh, kita setiap malam kan dapat lagi, setiap malam. Setiap malam kita operasi dapat terus. Kemarin di kafe ternyata dapat lagi lima, kemarin tujuh kan gitu. Nanti malam lagi dapat berapa, terus dapat terus. Itu yang menjadi baru-baru. Tapi tidak apa-apa, karena semakin banyak kita melakukan testing, kita semakin tahu bahwa ada yang positif, maka mereka harus segera dilakukan isolasi. Lebih lanjut, Edi memaparkan. Saat ini, yang masih diisolasi dan dirawat di Rusunawa, tercatat sebanyak 40 pasien. Rata-rata mereka menjalani isolasi antara 10 hingga 14 hari, terkecuali bagi mereka yang bergejala. Ia berharap tingkat kesembuhan lebih cepat dan tidak muncul klaster-klaster baru, sehingga Pontianak dapat berada di zona aman. Handphone TV memberi tekan.